Intro Mengenang Robinho dan Ramalan Pele yang meleset Dia adalah penerusku Kata Pele di tahun 1999 ketika Robson de Sousa alias Robinho masih berusia 15 tahun Sebuah kalimat pertanda apresiasi atas kemampuan Robinho di atas lapangan Thiago dribble, tajam di depan gawang, dan lihai menciptakan peluang Paket komplit dari satu pemain, dan ingat usianya masih 15 tahun Sudah tahun kemudian, Pele semakin percaya kalau Brazil telah menemukan dirinya yang baru Saat Robinho membawa Santos menjuarai Campeonato Brasileiro Serie A Yang diulangnya kembali di tahun 2004 Kebetulan, Santos juga merupakan klub yang membesarkan nama Pele Cocok sudah, sama-sama bermain di Santos Berposisi penyerang, dengan gaya bermain yang mirip Hebatannya membuat mata Real Madrid melirik pada Robinho dan rela merogok kocek hingga 24 juta euro Hanya untuk seorang pemain yang masih berusia 21 tahun dan belum memiliki pengalaman merumput di Eropa Saking spesialnya, Robinho bahkan diberikan nomor punggung 10 yang sebelumnya dipakai Luis Vigo Adakah keraguan yang mengiringinya saat itu? Pasti ada Adakah aura pesimisme para penonton yang mengikutinya selama bertanding? Tentu saja ada Di musim pertamanya bersama El Real, hampir selama separuh musim ia menjadi pemain cadangan Namun, segalanya berubah sejak musim keduanya La Liga Robinho melesat membantu Real Madrid menjuarai Liga Domestik Yang kembali diulangnya di musim berikutnya pada tahun 2007-2008 Jika ditotal, saat itu Robinho sudah mengkoleksi 4 gelar juara Liga hanya dalam tempo 6 tahun Musim 2007-2008 adalah musim yang membanggakan, mengesalkan, sekaligus menggelikan bagi Robinho Di Real Madrid, selain gelar juara yang diraihnya, secara individu ia menjadi pemain tersubur ketiga di belakang Raul Gonzalez dan Ruth Van Nistelrooy Kemudian, menjadi pemain dengan torehan assist terbanyak kedua setelah Guti Hernandez Sebuah pencapaian yang luar biasa, ia semakin membuka lebar jalannya untuk menjadi The Next Pele Namun, di bursa transfer muncul selentingan kabar bahwa Real Madrid hendak menjual Robinho untuk ditukar dengan Cristiano Ronaldo Nomor yang membuatnya kesal, apalagi saat itu negosiasi kontrak dengan Madrid menemui jalan buntu Hingga akhirnya, di hari penutupan bursa transfer musim 2008-2009, Robinho resmi berganti seragam biru langit ala Manchester City Dua tahun menetap di Inggris, tak ada titel prestisius yang diraihnya Dan Robinho malah sempat pulang kampung ke Santos dengan alasan agar lebih banyak mendapat menit bermain Sebab saat itu ia berhasrat menembus kuat inti Brazil di Piala Dunia 2010 Sekembalinya ke City, Robinho justru meminta dijual Dan AC Milan pun datang dengan tawaran senilai 18 juta euro Lagi-lagi di hari penutupan bursa transfer Robinho pun menyetujuinya dan pindah ke San Siro untuk memenangkan Scudetto musim 2010-2011 Titel juara liga terakhir yang belum dapat diulangi Milan hingga saat ini Meski demikian, justru sejak itulah karir Robinho semakin merosot Ia sempat kembali lagi ke Santos dengan status pinjaman karena mengaku homesick Kemudian setelah dilepas Milan ia bertualang ke berbagai klub Mulai dari Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sipaspor, dan yang terbaru Istanbul Basaksehir Robinho memang bukan termasuk wonderkid gagal Bukan pula pemain yang kuncup sebelum berkembang Namun, sejak karir yang sangat jauh merosot dari awal ketenaran dirinya di lapangan hijau Membuktikan bahwa Ramalan Pele telah meleset Nah itulah tadi pembahasan mengenang legenda kali ini, geng Simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Spasi ya Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe See you, gengs! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax